Shalom, salam sade, salam hari selasa, masih salam rada merah ya Tapi ya sabar sedikit lagi, hari ini udah selasa, besok rabu Itu besok hari yang ditunggu ya By the way, semalam sempet drop ke 57 something Tapi tadi dia dailynya nutup di 581 ya Kita lihat lah Ini posisi saya buat video, market cap di 2 triliun, 0,02 Masih drop 0,2% Tapi volume transaksi agak naik juga ya Naik 20% Di 63,1 bilion BTC dominance turun sedikit Kemarin 56,8 Ini dia 56,7 Ya Jadi Kita lihat malam ini mungkin masih posisi Sekitaran disitulah Enggak jauh-jauh beda Ini Fear and quit posisi di 34%, masih posisi fear Ini saya buat video, BTC di 58.063 dolar ETH di 2284, BNB 534, Solana 131, XRP 58 cent Lebih bagus dari kemarin ya Agak hijauh-jauh Agak hijauh Tapi overall ya Masih Alcoin disitu Ya Masih merah tipis Kecuali ya Memcoin Baby Doge Karena di listing di Binance ya Sama Nero Ethereum itu ya Kok gak salah Nah Nah Kalau kita lihat ETH SAW gimana hari SAW saya masih Open trade Dari kemarin itu Belum saya ini ya Masih saya biarkan Kemarin hampir Mungkin 2 dolar lagi Saya kena stop loss Tapi saya biarkan juga Saya lihat Ternyata enggak Terus dia drop Ini masih open Yang saya ambil posisi sell Di 2582 Saya masih posisi Open trade Posisi sell Ya lihatlah malam ini Jadi enggak Ini market Asia Masih tanking juga Mereka Enggak-enggak gimana Karena mungkin juga Nunggu Selain market Di Asia Masih pada holiday juga Jepang udah buka Hari ini Jepang buka market ya Tapi Cina South Korea Itu Masih holiday mereka ya Karena dia masih ini Itu Festival kue bulan Di Cina gitu ya Menyambut Autumn Memasuki musim gugur Nah untuk Event malam ini Juga agak lumayan nih Kalau kita lihat Ini retail Ya Ini core retail sales Drop Yang sebelumnya 0,4 Ini Forecastnya 0,2 Retail salesnya Month over month juga Lumayan drop ini ya Apa benar Yang sebelumnya Yang sebelumnya 1% ini Diperkirakan Minus 0,2% Saya rasa Ini kalau dia Enggak drop segitu Kita lihat lah Malam ini Karena semalam Dolar melemah juga Ya Semalam dia Ini Masih merah tipis Dolar Nah malam ini Kanada CPI juga Oh malam ini Kalau lihat ini Ini dia 4,1% Saya rasa Di bawah 4% juga Mungkin Dollar masih juga Agak melemah mungkin Tapi lihat lah Tapi kalau Kanada CPI nya Common CPI Yes over yes Enggak berubah Tapi Enggak ada Ditaruh Estimasinya Yang CPI Index nya Ya Month over month Tapi ya Mungkin aja Masih Kelihatan Bisa turun Dikit juga CPI Kanada Saya rasa Ya jadi Malam ini Mungkin market Ya Gejolaknya Mungkin Agak ada Ininya Saat Keluar data Retail sale Saya rasa Ya Retail sale Sini Terus Nanti Jam 1 Itu Bond nya Yang 20 tahun Itu Tapi Overall Walaupun Dia Agak Ini Anyway Market Saya rasa Enggak terlalu Gimana Masih Pada Akan Nunggu Di Besok Ya Itu Besok Yang Jauh Lebih Hangat Yang Ditunggu Tunggu Itu Ya kan Karena Masih Pada Ini Kalau Dari CMI nya Di Market Bet nya Banyak yang Bet 0.50 Fed akan Cut Ya kan Sedangkan Kalau kita Lihat ini Investing.com Dia punya Forecast 0.25 Yang Yang Lebih Gila Gila Lagi Si Elizabeth Warren Teriak Suruh Cut 0.75 Elizabeth Warren Maha Gak Dipandang Sama Fed Udah Gak 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 Ini Dia Mau Teriak Teriak Mungkin Justru Kebalikannya Dia Suruh Atas 0.75 Mungkin Ya Fed Nanti Ya Kisarannya Saya rasa 0.25 Sampai 0.50 Tapi Saya mungkin Lebih agak yakin 0.25 Dia Dia akan Tes Water Dulu Saya rasa Gak Berani Langsung Ini Ya Tapi Mau Dia 0.25 Atau 0.50 Itu Gak Terlalu Ini Saya Lebih Mau Dengar Apa Yang Mau Dia Sampaikan Besok Yang Saya Harap Sekali Dia Dovis Dulu Gitu Ya Habis Keluar Data Ini Kan Setengah Jam Kemudian Dia Akan Speak Gitu Nah Itu Yang Kita Tunggu Itu Yang Akan Sangat Pengaruh Sekali Ke Market Apa Yang Dia Sampaikan Saya Sangat Berharap Dia Dovis Gitu Ya Kalau Dia Dovis Ya Mudah-mudahan Market Oktober Bisa Jauh Lebih Hijau Ya Nanti November Jadwal Lagi Ya Dia Mau Cut Atau Apa November Desember Itu Sisa Untuk Tahun 2024 Dia Mau Cut Pertemuannya Kan Tinggal Setelah Di September Ini Oktober Nggak Ada Ini Dia Nanti November Sama Desember Kalau Nggak Salah Saya Seingat Saya Nah Bisa Kalau Dia 0,25 Dilihat Habis Cut Gejolak Nggak Gimana Dibangun Narasi Soft Landing Ya Kan Dia Dovis Dia Belang Kita Akan Soft Landing Begini Gitu Nah Oktober Bagus Nanti Kalau Dia Di November Tiba-tiba Dia Cut Lebih Gede Market Bisa Anjok Paling Enggak Di Oktober Udah Mulai Safe Kita Gitu Ya Atau Di Desember Dia Cut Lebih Gede Gitu Kan Dilihat Aman Antara November Desember Disitu Juga Agak Pantau Kalau Dia Cut Rate Agak Gede Market Biasanya Akan Buang Itu Juga Agak Hati-hati Gitu Ya Jadi Saya Berharap Di Ini Kasih Signal Bagus Dulu 0,25 Ya Terus Dia Nanti Speak Dia Dovis Nah Itu Bagus Sekali Buat Kita Sisa Di September Ini Sampai Ke Oktober Itu Ya Mungkin Market Akan Positif Ya Sampai Nanti Mau Mendekati Masuk Ke November Pertemuan Cut Rate Lagi Mungkin Nah Disitu Merah Lagi Koreksi Lihat Lagi Ya Tapi Paling Enggak Di Oktober Dia Enggak Pertemuan Kalau Ini Dia Dovis Nah Disitu Mudah-mudahan Kita Bisa Ambil Nafas Kalau Dia Pampam Di Oktober Disitu Kita Bisa Buat Langkah Keputusan Lebih Ini Itu Si Harapannya Kalau Untuk Hari Ini Scalping Ya Di ABTC Domine Juga Masih Menguat Gitu Turun Satu Aja Kemarin 56,7 Ini 56,8 Sekarang 56,7 Ya Dengan Market Ini Yang Masih Wait NC Untuk Tomorrow Besoknya Kan Kalau Saya Mungkin Kalau Mau Scalping Hari Ini Saya Masih Akan Ambil Posisi Short Untuk Yang Mau Scalping Crypto Hari Ini Kalau Saya Mungkin Saya Akan Lebih Pilih Ambil Short Ada Saya Lihat Itu CKB Kayaknya Sudah Habis Gas Itu CKB Kayaknya Bisa Drop Tapi Jangan Kebanyakan Lihatlah Bagi Selain CKB Juga Saya Lihat Koti Koti Juga Bisa Dishort Terus C C C Juga Kayaknya Bisa Dishort Itu Masih Bisa Itu Tapi Mungkin Saya Akan Lebih Pantau Nanti Cek Sebelum Ini Volumenya Gede Yang Ngeshot Agak Sulit Juga Antara CKB Sama Koti Mungkin Saya Pengen Shot Antara Itu Dua Ya Antara Ya Dua Itulah CKB Sama Koti Kayaknya Saya Lebih Nanti Lihat Yang mana Saya Ambil Untuk Saya Shot Gitu Iseng Iseng Dengan Market Yang Masih Ini Ya Lebih Mencondong Mungkin Ambil Shot Jadi Simple Aja Begitu Aja Video Di Hari Selasa Ini Kita Masih Nunggu Hari Penting Besok Hari Hanya Besok Malam Jadi Santailah Kalau Ada Yang Gatel Tangan Pengen Sculping Yaitu Masukkan Siak Kalau Lihat Dari Ini BTC Domines Nya Juga Meka Masih Market Menunggu Untuk Event Besok Saya Rasa Yang Udah Harus Koreksi Dia Koreksi Dulu Yang Udah Naik Tinggi Yang Udah Habis Gas Nah Itu Yang Kita Shot Gitu Ya Salah Satunya CKB Satu Lagi Koti Sial Lihat Kalau Kalian Ada Yang Lain Udah Kalian Pantau Yang Dia Punya Chat Kelihatan Harus Koreksi Dulu Itu Boleh Juga Tentukan Masing Masing By the way Di hari Ini Kita Optimis Market Semoga Segera Pulih Kembali Nanti Kedepannya Oke Salam Siario Dari Tokyo God bless you all Be blessed Be blessed Be blessed Di Manuel Haleluya